Assalamualaikum guys, kembali lagi di Funquatic Channel Di video kali ini kita mau unboxing powerhead merek Lukinesh 1200 Bagus nggak ya? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, subscribe, dan klik tombol loncengnya Untuk mendapatkan video terupdate dari kita Ini dia guys produknya Powerhead Lukinesh 1200 Dengan spesifikasi F maksimal 800 liter per jam H maksimal 1 meter dan wattnya 15 watt Di sini informasi terkait dengan produknya Oke, sekarang kita unboxing Di sini kita dapat selang kecil 30 sentian Lalu ini kita dapat seperangkat nih peralatan dari si powerheadnya Lalu ini merupakan main itemnya Oke, kita buka dulu guys Untuk part-partnya Wah cukup sulit nih guys Apa kita robek aja? Sebentar Oke Sekarang kita lihat Di sini ada filter bawahnya Ada dop penempel untuk kaca ke pompa Lalu di sini ada elbow Yang bisa disambung ke nozzle yang kedua Lalu ada penutup untuk nozzle yang kedua Lalu ada Ini dia Pengatur gelembung udara Di selang Lalu dopnya 3 guys Jadi ini terpisah-pisah seperti itu Lalu powerheadnya seperti ini Oke, bentuknya seperti ini Ada informasi spesifikasinya Di pompa-nya Kalau di cek QC Oke Bentuknya seperti ini Merek lookinessnya guys Nah ini bisa dicopot teman-teman Nah, jatuh Ini kita pasang lagi Modelnya seperti ini ya guys Ini buat penambah gelembung udara Kalau kita buka Ada 6 kipas Biasanya ukurannya gak jauh beda Sama 1200 lainnya Tapi kalau dari kekuatan Ini cuma 800 Lalu wattnya 15 Lalu Oke, sekarang kita pasang dulu Dopnya Dop ketiga ini kita taruh sini Dua Cukup mudah guys Untuk nempelnya Oke Selesai Nanti kita taruh disini teman-teman nih Ini bisa diatur Ketinggian Tanpa Menggerak-gerakkan Si pompa-nya Oke Seperti ini teman-teman Nah sekarang Kita pasang untuk filter bawah Lalu nah ini bisa ditutup disini teman-teman Untuk nozzle yang kedua Atau bisa juga pakai elbow Nah, seperti ini Jadi dua nozzle langsung sekaligus Nah Untuk pemasangan aerator Untuk pemasangan selang aerator Seperti ini Tapi ini kalau teman-teman tahu Untuk selangnya itu gak silikon Jadi agak keras dan Kelipat gitu Jadi teman-teman bisa ganti juga Menurut saya kurang bagus Untuk selangnya Terlalu kaku Nanti kita akan tes Dengan nozzle yang pertama Dan dengan nozzle yang kedua Atau kedua-duanya kita coba Oke Kita buka dulu Untuk pengikat kabelnya Lalu nanti kita akan tes Di aquarium 60 cm guys Oke Kita aplikasikan Ini dia Udah kita colok Sekarang kita akan tes Untuk Di nozzle yang pertama guys Seperti ini arusnya Kalau saya lihat Arusnya gak Begitu kencang Kalau dibandingkan dengan Video saya yang terbaru sebelumnya Yang merek Amara 1200 juga Ini terlihat Lebih pelan Kalau yang Amara kemarin 880 Sedangkan ini 800 Tapi untuk Daya dorongnya Kalau motor saya Kurang ya guys Bandingin dengan Si Amara 1200 Kalau dari samping Terlihat Arusnya lumayan Dan ini cocok Di aquarium 50-60 cm Atau juga bisa Buat penambah Arus Di aquarium-akarium besar Bisa juga Kalau dari segi harga Ini gak jauh beda Dari merek Kailong NS Yamano Di harga Kisaran 30 ribuan Tapi dapet Spesifikasi yang lebih Dari Lookiness ini guys Gitu Untuk Daya dorong Ini saya buka Tutup Untuk lemuh udaranya Seperti itu Oke sekarang Kita akan coba Buka Dinosaur yang kedua Lalu kita pasang Elbownya Nah elbow nozzle Kita pasang Kita lihat arusnya guys Daya dorongnya Jadi 2 Untuk arusnya Lumayan Jadi tambah kenceng sih Dibandingin dengan 1 nozzle Nah kalau teman-teman Kita taruh di samping Sudah pasti Yang aerator Atau gelembung udara Bersama arusnya Di nozzle yang Pertama Ini kalau saya tutup nih Nah ini gak bisa nih Kenapa Karena Selangnya Kejepit guys Jadi udaranya gak masuk Bersama arus Coba saya perbaiki sedikit Oke Teman-teman bisa lihat Seperti ini Oke ini dia Arus Bersama Gelemung udara Di nozzle yang pertama Saya tutup Saya buka lagi Seperti itu ya teman-teman Lebih deras Dibandingin dengan Saya pakai 1 nozzle Kalau dari harga Misalnya teman-teman Dapat harga yang sama Tapi speknya Lebih tinggi Lebih baik Pilih yang lain Tapi kalau misalnya Ini harga lebih murah Masih rekomendasi Dan kalau untuk Kawetan Saya belum tahu Setahu saya merek Lukinas itu Belum terlalu awet banget Dibandingin merek-merek Yang udah terkenal Gitu guys Oke guys Itulah unboxing Dan review singkat Dari saya Untuk powerhead Lukinas 1200 Bagus gak ya Ya lumayan lah Ini jatohnya Oke Nantikan di video selanjutnya Jangan lupa Untuk di like Subscribe Dan klik tombol loncengnya Untuk mendapatkan Video terupdate Dari kita Dan share Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh